Yang lucu adalah kenapa Robitop, Utolawiyah, Lijik Sihab, Barsemik, Nah, bergundalnya model Faru Roasi itu, Tidak berani menghadapi saya di Batul Masail, IBNU, Atau di seminar ilmiah di kampus negeri terkemuka. Jadi, bayangkan mereka bisa melebih untuk merendahkan saya, Tapi tidak berani menghadapi saya di forum ilmiah. Mereka mengerahkan pasukan-pasukan kerucil-kerucilnya itu melakukan framing. Di framing alipakan ternak, alipakan ikan, atau alidena ikan. Tapi kok mereka tidak berani menghadapi saya di forum ilmiah Yang kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Pertanyaannya kenapa seperti itu? Jawabannya cuma satu, pengecut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kalian pasti sering jengior saya di framing. Melipakan ternak, alipakan ternak ikan, alipakan DNA ikan. Yang framing yang tidak pernah baca kulit-kulit. Tapi kalau ada pertanyaan, kenapa kok saya sampai naik? Padahal banyak lebih senior dalam hal DNA atau biologi molekuler. Yang lebih senior dari saya, Satu itu merasa tidak ada manfaatnya sampai lain, nasabnya Rasulullah. Kedua, takut. Karena ada juga anti-teror. Saya merasa harus ada salah satu itu yang berani. Misalnya punya begel dapat pendidikan itu. Walaupun tidak se-intense. Misalnya teman-teman biologi molekuler. Yang selama ini saya bahas itu kan sebenarnya bukan DNA dalam arti laboratorium badak. Itu adalah pekerjaan bioinformatika. Yang penting komputernya kuat. Untuk diketahui, namanya alipakan ternak itu ya harus lolos dari fakultas peternakan. Walaupun sebagai ahli teknik makan, biasanya bisa membuat pakan ternak. Tapi dulu sepanjang sekolah, saya didulisnya adalah membuat makanan manusia. Kalau ahli pakan nikahnya harus lulus dari fakultas perikanan. Tapi yang jelas dari dua fakultas itu pun mampu bicara seperti saya. Karena dua-duanya dapat matahulia. Biokimia, genetika, fisiologi, biokimia. Kalau lagi bioteknologi, pasti dapat mereka. Probiologi, pasti dapat. Jadi mereka mampu untuk bicara seperti saya. Kalau persoalannya mereka tidak berani atau tidak mau, ya itu urusan mereka. Nah ini, dengan segala macam labeling ini, atau framing ini, yang lucu adalah kenapa Robitok, Utolawiyah, Dijik Sihab, Bar Smith, Gunjalnya Modal, Baru Roxy itu, tidak berani menghadapi saya di Batul Masya El, IBNU, atau di seminar ilmiah di kampus negeri terkemuka. Jadi, bayangkan, mereka bisa melebih untuk merendahkan saya, tapi tidak berani menghadapi saya di forum ilmiah. Aturan saya akan jelas, forumnya harus di kampus. Ada profesor akib genetik dan profesor daerah yang memandu, mendampingi. Sampai hari ini, tidak berani menghadapi. Secara keuangan, mereka pasti sanggup membayar ahli genetika di Indonesia. Terus salah siapa namanya saya yang tidak takut. Yang terakhir tidak berani menghadapi. Itu artinya, walaupun mereka mampu membayar orangnya, yang dibayar itu tidak mau bertaruh dengan kredibilitasnya. Satu itu, event termasuk yang dari keluarga Balawi sendiri. Kan banyak dokter dari Balawi, dokter-dokter pula. Tidak, pasti ada. Jadi, kita bisa menyimpulkan betapa pengejutnya, klan Bani Ubadila ini. Main framing sana-sini, sana-sini, kadang sampai persekusi yang kemarin di Karawang. Saya begitu ditantang di forum ilmiah yang jelas, seperti bahas ilmu asa LDPDNU, atau di seminar ilmiah di kampus negeri terkemuka. Mereka tidak berani. Bahkan malam nanti, sebenarnya saya mengundang Mas Rumel Abbas dan Hafid Salatas. Hafid Salatas ini pengurusnya Rabi Tualawe. Menjawab saja enggak. Memang enggak berani. Derefisit nyali. Hanya pencuri dan sesama pencuri yang kaling tolong-menolong. Kalau ilmuwan sejati, multi kontrak, Balawi sekalipun, dia tidak akan mau berbohong. Ilmuwan itu bisa salah karena dia manusia. Tapi ya enggak boleh bohong. Terlalu kalau dia terjun jadi politisi gitu ya, mungkin bohong. Jadi, bisa kita tarik kesimpulan, menawarkan dengan cara terhormat ya. Asal Masa Ilmiah, ini hampir terjadi tanggal 6 Mei kemarin. Kemudian seminar ilmiah di kampus terkemuka, tapi ya enggak ditanggapi oleh Rabi Tualawe ya. Mereka mengerahkan pasukan-pasukan kerucil-kerucilnya itu melakukan framing. Saya di-framing alipakan ternak, alipakan ikan, atau alidena ikan. Tapi kok mereka tidak berani menghadapi saya di forum ilmiah yang kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Pertanyaannya kenapa seperti itu? Jawabannya cuma satu. Kalau ngecut. Ya kan? Jadi, membelah nasabnya saja dengan cara yang benar, tidak berani, apalagi disuruh bela negara. Mereka cuma mengambil peuntungan dari negara, tapi tidak mau membela negara karena membela nasabnya sendiri dengan cara yang benar aja enggak mau. Itu aja, teman-teman ya. Kita berhadapan dengan pelan pengecut. Mereka tidak ragu-ragu menggunakan perah, dan tapi kalau dia aja, aduh jantan di forum ilmiah. tidak berani. Terima kasih.